Presiden Joko Widodo menginstruksikan pimpinan kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran belanja barang secara besar-besaran di tahun ini dan tahun depan. Presiden meminta anggaran di luar belanja modal yang dinilai berlebihan untuk dipangkas. Rekat Andra Lesmana akan menyampaikan poin-poin arahan Presiden dalam penghematan APBN, serta potensi penghematan dalam APBN 2017. Andra, silahkan. Baik, terima kasih Egan. Betul sekali bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan pimpinan kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran belanja barang secara besar-besaran. Presiden bersiap lebih awal untuk menghadapi periode tahun 2018, khususnya dalam perencanaan anggaran dan belanja negara yang diproyeksikan mencapai Rp2.200 triliun. Ada 9 arahan khusus yang harus dijalankan. Kita akan lihat 9 arahan Presiden untuk pengelolaan APBN 2018. prioritas nasional harus dapat diselesaikan. Kemudian, alokasi anggaran sebesar 20% untuk sektor pendidikan, menetapkan nilai maksimal bagi belanja barang kementerian lembaga, dan subsidi benar-benar tepat sasaran dan efisien, yaitu hanya diterima bagi 40% lapisan masyarakat ekonomi terbawah. Selanjutnya, arahan Presiden adalah mengawal jalannya program keluarga harapan dan sasaran PKH ditingkatkan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. mengarahkan belanja pertanian untuk pengembangan tanaman hortikultura dan pembangunan sarana irigasi. Kemudian, pemerintah daerah mengantisipasi perubahan dana alokasi umum yang akan mulai menggunakan formula dinamis sesuai jumlah pendapatan. Selanjutnya adalah Presiden menginginkan agar dana alokasi khusus digunakan untuk mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah. Dan yang terakhir adalah pantau terus efektivitas pelaksanaan dana desa, prioritaskan untuk peningkatan produktivitas, memperbaiki infrastruktur, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, ada potensi penghematan anggaran negara dari belanja barang kementerian lembaga di APBN 2017. Uang tersebut dapat dialokasikan kembali untuk membiayai proyek infrastruktur. Kita akan lihat ini dia potensi penghematan anggaran KL atau kementerian lembaga di APBN 2017. Ya, total penghematan ada sekitar 34 triliun rupiah, sementara itu pagu belanja barang sebesar 296,2 triliun rupiah, dan pagu belanja modal sebesar 194,3 triliun rupiah. Ya, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2017, pagu belanja kementerian dan lembaga turun dari APBNP 2016. Namun sejak tahun 2012, jumlah belanja negara setiap tahun mengalami peningkatan. Kita akan lihat datanya. Ya, belanja kementerian dan lembaga dari tahun 2012 hingga 2017, di tahun 2012 sebesar 489,4 triliun rupiah, sementara itu di tahun 2013 meningkat menjadi 19 persen, 19,11 persen menjadi 582,9 triliun rupiah. Dan di tahun 2014 menurun 0,98 persen menjadi 577,2 triliun rupiah. Dan di tahun 2015 cukup signifikan ada peningkatan sekitar 26,84 persen menjadi 732,1 triliun rupiah. Dan di tahun 2016 kembali meningkat di 4,88 persen menjadi 767,8 triliun rupiah. Dan di tahun 2017 ini turun 0,55 persen menjadi 763,6 triliun rupiah. Demikian, Egan, informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Anda, pemerintah telah melakukan dua kali pemangkasan anggaran belanja pada tahun lalu. Pertama, pemangkasan anggaran belanja kementerian atau lembaga dalam APBN 2016. Dan kedua, dalam APBNP 2016. Bisakah Anda sampaikan berapa jumlah belanja yang dipangkas? Dan seperti apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, Andra? Ya, baik Egan, pemerintah telah melakukan dua kali pemangkasan anggaran belanja pada tahun lalu. Yang pertama, pemangkasan anggaran belanja kementerian atau lembaga dalam APBN 2016. Dan yang kedua, dalam APBNP 2016. Akibatnya pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2016 tercatat lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Bahkan pemangkasan anggaran tersebut juga menekan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2016. Kita akan lihat datanya. Ini dia pemangkasan anggaran belanja di tahun 2016. APBN 2016 besar Rp50,8 triliun. Kemudian APBNP 2016 besar Rp133,8 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 di kuartal kedua, year on year, 5,19 persen. Kemudian di kuartal ketiga, menurun menjadi 5,02 persen year on year. Dan kuartal keempat juga menurun menjadi 4,94 persen year on year. Ya, demikian, Egan, informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih atas informasi Anda lesmana dan pemirsa. Saat ini kita sudah bersambung dengan, sudah bergaung sama kami, yaitu ada pengamat ekonomi, Pak Raden Pardede. Selamat malam, Pak Pardede. Pak Pardede, kita sudah mencermati tadi sejumlah data mengenai apa yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo di tahun 2018. Pak Presiden menginginkan pada tahun depan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,6 persen. Tapi perlu dilakukan pengelolaan APBN. Nah, kalau menurut Anda, apa yang perlu kita cermati dalam pengelolaan APBN ini, Pak? Memang pengelolaan APBN ini, kata kuncinya menurut saya adalah perlu dilakukan efisiensi. Jadi, artinya hal-hal yang tidak perlu dilakukan, ya jangan dilakukan. Banyak juga kadang-kadang KL ini yang membuat program yang mengada-ada. Itu fakta, Pak Raden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan sampai ada lagi kebocoran-kebocoran. Itu juga penting. Penghematan dengan kebocoran, dua hal yang berbeda. Kebocoran ini pun menurut saya tidak boleh ada. Yang ketiga juga yang menurut saya bahwa bagus dari sisi pemerintah, bahwa pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan lebih efisien. Tidak ada kebocoran. Juga disebutkan dia akan merealokasikan dananya ini ke tempat yang lebih produktif. Itu semua apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden bagus sekali. Tapi menurut saya, kalau kita mau bertumbuh 5,6-5,7 persen, atau disebutkan sampai 6,1 persen waktu itu adalah tidak cukup dari pemerintah saja. Karena peranan pemerintah di dalam pembentukan modal di Indonesia ini sebetulnya tidak terlampau besar. Coba saja kita lihat tadi, berapa itu modal yang dibelanjakan oleh pemerintah? Itu hanya sekitar 200 triliun mungkin. Bahkan 250 triliun kalau diikutkan dengan belanja modal dari daerah mungkin. Sementara itu kebutuhan kita, investasi total negara ini adalah sekitar 4.500-5.000 triliun. Lihat cumbangan pemerintah di situ. Jadi maksud saya, itu bagus, itu sudah memberikan contoh. Tapi menurut saya adalah dunia usaha, baik dunia usaha dari dalam negeri maupun luar negeri, itu juga sangat penting diperhatikan kalau kita mau bertumbuh lebih cepat lagi. Jadi menurut saya, kalau hanya mengandalkan belanja pemerintah, maka kita mencapai 5,6 persen. Itu tidak mungkin. Jadi mindset harus dirubah juga. Baik, Pak Paradir, tapi yang terjadi pada tahun 2016 itu penghematan anggaran dilakukan dan kemudian pertumbuhan ekonomi justru turun ya, itu talent datanya. Itu kan yang akan terjadi di 2018? Nah, itu dua hal yang berbeda. Maksud saya berbeda seperti ini. Bahwa pemerintah melakukan penghematan, bisa saja akhirnya swasta merespon, mereka juga melakukan penurunan pertumbuhan. Menurunkan investasi dia. Jadi yang harus dilakukan di sini, bahwa pemerintah menghemat, tapi tidak mengurangi belanja modal. Itu penting sekali. Nah, tahun lalu itu sangat signifikan. Jumlahnya kan hampir 215 triliun dibandingkan dengan APBN-nya. Ibu Sri Mulyani melakukan pemangkasan yang sangat luar biasa. Karena memang sebelumnya itu terlampau over, over optimistic waktu itu. Lakukan pemangkasan yang luar biasa. Akibatnya ada ketakutan dari para pelaku usaha waktu itu. Kok signifikan sekali pengurangannya ini? Nah, kemudian dicoba disiplinkan oleh Menteri Keuangan tahun lalu kan. Nah, sekarang kan tidak terlampau jauh lagi pengurangannya. Nah, kalaupun mau dilakukan tidak akan sebesar penurunan yang sangat signifikan tahun lalu, 200 triliun lebih. Nah, harapan kita adalah bahwa dunia usaha atau swasta ini jangan sampai ikut. Nah, mereka harus diakinkan bahwa pertumbuhan kita masih ada. Saya katakan tadi, kalau mereka ikut tren yang dilakukan pemerintah, maka itu tidak akan pernah dicapai 5,65. Saya tanyakan kepada dunia usaha langsung, Pak Sani, itu yang akan dilakukan dunia usaha? Ya, sebenarnya benar yang dikatakan Pak Raden ya. Dalam arti, karena kita melihat bahwa semuanya kok sebuah pengetatan dan segala macam. Sehingga mungkin juga di dalam kita melakukan perjalanan dinas dan sebagainya juga karena maunya semuanya efisien. Sehingga itu juga tidak membuat bangkitan juga di sektor-sektor yang lain. Yang sedikit banyak juga sebetulnya memang mereka juga butuh tumbuh juga. Oke, berarti dengan langkah pemerintah penghematan anggaran ini justru membuat dunia usaha lesu begitu? Ya, itu. Jadi yang disampaikan Pak Raden juga, kita jangan ikut mindsetnya pemerintah. Justru kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah di satu sisi adalah baik, namun pelaku usaha juga terus, terus meningkatkan kegiatan ekonominya juga. Oke, baik. Pak Pardede, ini kan ada potensi untuk penghematan anggaran itu mencapai angka 34 triliun. Nah, kalau menurut Pak Pardede ini sebetulnya anggaran 34 triliun, kalau misalnya memang tercapai ini harusnya dialokkan ke sektor mana, Pak? Kalau misalnya kita mau berbicara tadi, kita pengennya dunia usaha juga ikut. Ya, menurut saya memang ke sektor yang produktif yang dikatakan tadi, ke sektor infrastruktur, di mana harapan kita kalau tambah ini, katakan equity ini, 34 triliun, masuk ke situ. Kemudian itu disambut oleh dunia usaha. Ya, kalau disambut di dunia usaha 34 triliun dari dulu belanjanya belanja barang, ini menjadi belanja modal, itu dianggap menjadi ekuitas baru. Nah, dia bisa leverage ini, tiga kali lagi. Dan pada saat yang sama, dia bisa juga mengundang swasta ikut masuk di situ. Kalau itu disambut oleh dunia usaha masuk di situ, ini pergerakannya akan sangat bagus. Jadi sangat tergantung kepada sebetulnya, makanya dalam hal ini yang seperti yang saya katakan tadi, pemerintah sudah mencoba melakukan baik. Tapi mereka juga harus mengundang dunia usaha. Dunia usaha ini harus diakinkan. Mereka harus, artinya segala hambatan-hambatan yang biasa diregulasi, itu harus jalan juga, supaya dunia usaha ini tertarik. Bahkan bukan hanya dunia usaha dalam negeri, mungkin dunia usaha luar negeri pun kita harus tarik. Artinya kita harus perbaiki iklim investasi ketiga ini. Tapi anggaran 34 triliun tadi, itu menurut Anda tidak terlalu kecil, kalau misalnya kita mau alihkan ke infrastruktur. Oh, itu cukup, lumayan di situ. Tapi pasti banyak lagi sebetulnya. Contohnya yang saya akan soroti adalah, contohnya adalah dana pedesaan. Itu 60 triliun. Tahun depan bisa naik lagi lebih dari 70 triliun. Itu besar sekali. Lihat saja, 60 triliun itu, kalau 60 juta dibagi-bagi 1 juta per orang, itulah 60 triliun. 60 juta orang kita bagi-bagi 1 juta. Itu besarannya. Nah, menurut saya, uang-uang seperti ini, itu harus benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Supaya dampaknya sangat besar sekali. Saya masih ingat dulu, 5 tahun yang lalu, dananya itu 20 triliun, mungkin kurang dari 20 triliun, 10 triliun, tapi bisa dampaknya sangat luar biasa waktu itu. Dengan PMDN, program kecamatan, yang waktu itu sudah bergulir sangat bagi sekali. Nah, ini jangan sayang ini, dana ini jangan hanya dibuat menjadi buat tembok di kampung-kampung itu. Dia harus menjadi produktif, gak kurang. Apalagi kalau mengendap di bank daerah begitu ya. Baik, kita lanjutkan lalu kita di segmen selanjutnya, Pemirsa Oto Ekonomi akan segera kembali.